selamat menikmati 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 Keluar dari zona aman. Menuju journey-nya. Karena ada the queen of pentacles. And the fool. And the three of wands. Wow, kalian matching sama-sama. Coba untuk diam diri. Mencintai dalam hati. Tidak mau lagi mengungkapkan. Ya, disini. Masukur ini ingin banget kembali sama kamu sebenarnya. Tapi memang energinya ini belum bisa komitmen banget ya. Ada rasa keinginan untuk kembali dan komitmen sama kamu. Tapi terkadang. Petualangan ininya lah yang membuat dia. Mendoakan kamu lagi. Karena ketika sudah memiliki kamu. Dia merasa tertantang. Ya, auranya itu memberikan energi. Keserakahan buat dia. Ya, dari spiritualnya kamu. Disini ada the queen of pentacles. The fool, three of wands. The king of cups. And the knight of wands. The bottom of the deck. Ada the seven of swords. Kamu sudah memaafkannya dia ya. Dari pengkhianatan. Dari kemunafikannya dia. Kamu coba untuk rela melepaskan dia. Walaupun tersimpan rasa sakit. Tapi kamu coba untuk bisa tegar. Mengambil langkah berani kamu. Untuk menyembuhkan diri kamu dalam spiritual. Kamu maafkan semua petualangan dan kebohongannya dia ya. Topengnya dia. Seven of swords, the justice, and the four of cups. So, maskulin ini dihinggapi rasa penyesalan. Karena dia jadikan kamu pilihan. Dan dia kecewa ya. Dia sedang memikirkan karmanya dia. Hasil dari pengkhianatan dia. Hasil dari kemunafikannya dia. Kamu sudah bisa melepaskan energi. Ya. Sudah bisa. Memasabodokan energinya maskulin. Walau terkadang masih ada ya. Tapi gak terlalu kaya dulu. Aku melihatnya ya. Disinilah ketika kamu komitmen. Nekat meraih jurni hidupmu sendiri. Dengan bekerja keras. Dengan percaya diri. Dengan keberanian. Ya. Dan juga dengan kesetiaan. Dalam keputusan hidup kamu ya. Nah disinilah maskulin. Berpikir untuk kembali lagi sama kamu. Tapi. Energinya tidak bisa konsisten. Ataupun komitmen. Ya. Karena maskulin sini. Bermimpi buruk. Kamu sudah menikah. Atau. Sudah lebih spiritual. Ya. Dia dihentui rasa bersalah. Karena tidak bisa jujur dengan kamu. Tentang menduakan. Entah tentang pasangan. Ataupun keuangan. Kamu coba untuk setia. Dengan kehidupan baru kamu ya. Ibaratnya. Kamu komitmen lah. Gitu ya. Sukseskan lagi. Tapi. Ketika kamu. Sudah mulai. Sukseskan. Tentang jurni spiritualmu. Si maskulin ini. Coba untuk datang. Mengganggu. Spiritual kamu. Dan pola pikir kamu. Maskulin dihentui rasa bersalah ya. Karena sikap bodohnya dia. Yang seakan tidak mau komitmen. Karena menginginkan kebebasan ini. Sekarang dia mengalami. Keguncangannya. Tentang keuangan. Dan juga langkahnya. Karena banyak risiko. Dari karma yang dia buat. Dan disini dia. Dihinggapi rasa kegelisahan ya. Bahkan dia menyesal sekali. Karena dia sudah menduakan kamu. Demi sifat bodohnya dia. Dia berpikir untuk bisa kembali. Dengan kamu disini. Tapi ketika sudah kembali dengan kamu. Dia memulai lagi. Ini yang aku lihat. Seperti itu ya. Wah kalian matching nih. Energi kalian sudah matching. Sebenarnya. Tapi berbeda cara ya. Dia kebanyakan menghayal ya. Tuh ya. Ingin kembali sama kamu nih. Oh. Ya. Oke ya. Maskulin disini. Kalau aku lihat ya. The King of Pentacles. Seven of Cups. Six of Cups. Four of Swords. And the Seven of Swords. The bottom of the deck ada. Wow guys. Six of Swords. Four of Wands. Nine of Wands. And nine of Cups. Nine of Pentacles. Four of Pentacles. And the Page of Cups. Guys. Dia masih stuck ya. Tentang Trashishu. Dia stuck. Meraih. Impian. Dan kesuksesannya dia. Karena banyak sekali Trashishu. Dalam hidupnya. Dia ingin meminta maaf. Sama kamu pun. Ini belum bisa. Ya. Belum bisa komunikasikan. Karena. Dia masih banyak masalah. Bertaruh. Tentang kehidupannya. Dia sendiri. Sehingga kalau aku lihat disini. Dia coba untuk bisa. Kembali lagi sama kamu. Sebenarnya. Komunikasikan lagi sama kamu. Ini harapan dia. Tapi dia simpan ya. Jadi gini. Ada keinginan kembali ke kamu. Tapi tidak bisa dia utarakan. Kenapa? Satu sisi. Kejujuran. Ya. Dari permainan dia. Yang dia pegang selama ini. Dan. Tentang keuangan juga. Yang dia genggam. Yang tidak jujur. Sehingga ya. Kalau aku lihat. Kamu juga ada keraguan ya. Untuk komitmen lagi dengan dia. Sedangkan dia. Memang. Banyak sekali keraguan. Komitmen dia. Tentang kebebasan. Jadi gini. Dia ragu. Tentang komitmen. Karena dia tidak bisa bebas. Sedangkan kamu disini. Banyak sekali kebimbangan. Komitmen ya. Karena kamu diduakan. Sehingga kamu nekat. Bebaskan diri kamu. Dari zona aman kamu. Dari keraguan kamu. Ya. Untuk bisa dijurni kamu. Sedangkan maskulin ini. Nanti akan ada communication. Ya. Ada akan komunikasi. Tapi energinya lambat. Ingin memulai kehidupan baru. Dengan kamu. Tapi. Yang aku herankan. Dia ini. Kepengen. Komunikasi. Ingin mulai lagi. Mengenang. Kisahnya. Dengan kamu. Dia itu hanya. Menghayal ya. Untuk bisa. Sukseskan dirinya. Untuk bisa. Komitmen. Dengan long term. Gitu ya. Jangka panjang. Ini. Hanya impian semata aja. Jadi tidak ada tindakan. Lama banget. Ya. Karena disini. Yang ditakuti adalah. Ketika kembali dengan kamu. Dia dihinggapi. Dengan perasaan buruk dia sendiri. Yaitu. Akan dihianati lagi. Ya. Sehingga. Ya. Dia hanya menghayal saja. Untuk bisa kembali dengan kamu. Mengenang memori indah denganmu. Ya. Dan dia stres. Mimpi buruk. Ya. Tentang. Kebersamaannya kalian. Dia menyimpan perasaan. Ingin kembali sama kamu. Karena dia orangnya juga. Sangat manipulasi sih. Kalau aku lihat ya. The King of Cups nih. Dan disini malah kamu berpikir. Udah capek. Dengan pengkhianatan. Capek dengan topeng. Capek dengan kebohongan. Ya. Aku lihatnya disini. Begitu. Si maskulin ini ada masalah tentang keuangan ya. Sedangkan kamu disini. Ragu. Ada masalah juga tentang keuangan. Tapi tidak terlalu besar. Seperti maskulin. Dan maskulin ini dihantui. Rasa bersalah. Terus menerus. Dari memori. Indahnya. Dengan kalian. Ya. Dan. Dia ingin kembali. Sama kalian. Tapi ya itu. Selalu berpikiran negatif terus. Kalau sudah bersama kalian. Jadi. Dia menggunakan. Kepercayaan dan spiritualnya kalian. Untuk. Petualangannya dia. Dan. Dia juga ada rasa takut. Dihianati lagi ya. Kamu juga udah lelah. Udah capek. Rasa takut dihianati. Masih ada. Tapi. Kamu disini lebih. Belajar menerima. Belajar coba untuk. Komitmen dengan spiritual kamu. Let's see your friends help you. Ask for enough support from other. Soal maskulinis ini lagi gak mau bertanya dengan teman ya. Karena dia pernah meminta bantuan sama teman. Tentang hubungan ini. Atau keluar dari zona amannya dia. Dengan cara mengendingkan hubungan dengan kamu ke minim. Pada akhirnya. Tidak bisa membantu dia. Ya. Sehingga dia memilih untuk tidak meminta bantuan teman lagi disini. Give you relationship chance. Work on your partnership. Ya. Dia pengen minta kembali sama kamu. Sebenarnya itu tujuan hidupnya dia. Journey-nya dia. Karena dia. Dia hantui rasa bersalah tentang perjalanan hidupnya dia. Finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Ya. Karena dia bermasalah tentang keuangan. Aku lihat disini begitu. Jadi dia ada masalah tentang keuangan. Disini sangat-sangat. Karena ya. Dia kalau mau sukses. Dia harus bisa keluar dari zona amannya dia. Cara menduakan. Untuk kestabilan hidupnya dia. Karirnya dia. Tapi dia juga dihantui rasa bersalah tentang kebebasan dia. Karena dia orangnya. Karena dia orangnya gak bisa komitmen. Trust. Karena dia sudah mempermainkan. Kepercayaannya kamu. Dan dia tetap genit ya. Dengan orang lain nih. Aku lihat. Karena dia merasa. Ada cinta baru yang lebih baik. Selain kamu. Ya. Disini. Ya. Aku lihatnya seperti itu ya. Jadi dia masih genit. Dan dia coba untuk dengan cinta baru ini. Demi keuangannya dia dan karirnya. Dia coba untuk percaya dengan cinta barunya. Tapi disini. Dia juga coba untuk mencari. Kesempatan. Kembali sama kamu. Dia masih genit ya. Dengan orang baru. So guys. Aku harap ini bisa resionit buat kita semua. Jangan lupa. Bantu subscribe. Like, share, comment. And share channel aku. Laki Trotemesan. Jangan lupa guys. Terima kasih.